Kita kan kena-kena mau nih memang Tapi kan ada selentingan juga keluarga dari Torik juga memang sudah Memaksa Torik untuk udahlah nikah cepat gitu Benar gak sih itu Paji? Alahualam lah ya sampai sejauh ini belum sampai ke saya Belum ada, belum sampai ke teringat saya sih Kalau ada orang Kalau pernah ya dari keluarga Paji kita pergi ke-2 ya Cuman saya memang aja mau pergi ke jalan-jalan Cuman saya enggak perlu Jadi dari keluarga sini enggak mempindah ya kalau saya nanya? Oh enggak, kita enggak Saya kan sudah bilang Bagi saya siapapun kalau sudah anak saya suka Kalau anak saya sudah menerima Kita keluarga welcome Karena sejauh ini kita tidak ada masalah dengan orang lain Dan juga anak kita rasanya tidak ada masalah Tidak ada alasan bagi kita untuk lari untuk menghindar Dari sesuatu kenyataan yang mesti kita hadapi Eh Paji, Paji memang tipenya seperti itu ya? Kalau ada masalah apapun suka nangis dan kadang-kadang suka kabur menghindar gitu Seperti ini enggak sih khawatir takutnya nanti kalau dimikahkan muda takutnya labil atau gimana? Enggak sih sebenarnya sifat seperti itu atau sikap seperti itu itu semua orang-orang yang masih muda Ya seperti itu kan labil ya kita muda ya Umur kita belum ya Itulah itu biasa Karena ya malumlah dia kan sempat dimanjakan juga oleh mamanya dulu Kalau manja ya tentu Sekarang kita dapat pendamping hidup umpamanya atau umpamanya pacar Ya kita kan ingin dimanjakan juga Itu udah biasa Itu udah hukum Allah Udah lumrah kalau menurut saya Mungkin aja ke depan dia akan belajar dan akan menjadi dewasa Dan dia tegar Anak saya itu tegar loh Menurut saya dengan sukurat dia Ya mudah-mudahan aja lah sama-sama berdoa aja Kalau dulu ya paling cepat umur dua tiga Itu betul Ya kalau sekarang melihat daripada hubungan mereka Sudah semakin dekat Sudah semakin akrab Ya sudah Kalau kalian mau masuk Sudah nikah Memang gitu Pagi ngomong gitu langsung ke Torikma Belum-belum Belum-belum saya ngomong gitu Artinya kalian menanyakan sama saya Ya udah saya izinkan Saya belum ngomong Saya gak izinkan Kalau bertemu Mampir setiap saat saya Tapi untuk berbicara Kesitu belum Karena mau saya sebenarnya memang harus ditunggu juga Umur dua dua atau dua tiga Itu mau saya Tapi kalau Mereka sudah Agak tinggal Mereka cocok Ya ngapain juga lagi Itu aja pikir saya Saya lebih suka agak dewasa Karena katanya orang tua Torik mendesak untuk segera dinecangkan untuk mencegah norma-norma agama Mengingat orang tua Torik kan agamai semangat Katanya begitu Itu bagus Sebenarnya bagus Bagus itu Artinya pemikiran seperti itu bagus Saya setuju dengan itu Cuman kentu saya Di anak saya kan masih terluka Takutnya Nanti begitu Apa ya Terlalu dinilah istilah yang berumat tangga Berpisah lagi Belum lagi menjalani hidup berumat tangga Baru setahun, dua tahun, tiga tahun Terjadi berpisahan Jadi saya menghindari hal itu Ya langkah-langkahnya Agak dewasa dikit Ada kesabaran dikit Dua dua atau dua tiga Ya tapi kalau mereka sudah merasa Bisa tidak cocok Sudah menyelesaikan diri Bisa Kan sudah setahun berhubung Sudah setahun Saya juga Terus itu Ada Bercandaan-bercandaan gak sih Pak Haji Ata ke Pak Haji Gimana nih Tentang mereka sendiri Ada gak sih Kalian bercandaan Gitu Jadiin aja Atau gimana Nikahin Atau gimana Tidak 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 Ya saya berpesan Kepada anak saya Tidak 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 Ya mudah-mudahan mereka Dalam masa hukum ini Bisa menjaga Tidak Menjaga Rakyat Kedua Kedua Kalau mereka sudah Kalau mereka Ini Meladikan Ya saya Sudah Orang tuanya Sudah Tergantung Dan saya Tidak Menyuruh Memerintahkan Tergantung Mereka Sebab Yang akan Menjalani Kehidupan Rumah Tangga Itu kan Mereka Bersama Jadi Semuanya Saya Serah Dari Mereka Tapi Kalau Kalau Mereka Nikah Puji Bakal Ikut Tari Tinggal Di rumah Biasa Tidak Bisa Pisah Dari Puji Kalau Kita Menurut Adat Di Minang Itu Sepatra Barat Minang Kabup Itu Siang Laki-laki Masuk Rumah Perempuan Jadi Story Itu Tinggalnya Sama Kita Itu Adat Tetapi Karena Kita Dirangkau Itu Terserah Mereka Kalau Mau Tinggal Sama Kita Ya Tentu Langkah Bagus Tapi Kalau Mereka Mau Beli Rumah Atau Tinggal Berumah Atau Setuji Juga Punya Rumah Sekarang Maka Ada Rumah Kantor Ya Terserah Bagi Saya Selaku Orang Tua Bagi Umah Kami Sifatnya Welcome Kami Menerima Siapapun Kalau Memang Seseorang Jodoh Bagi Anak Saya Siapapun Orang Saya Kadang-kadang Gak Mungkin Dia Mulai Dekat Dengan Anak Saya Mulai Menyatu Dengan Anak Saya Dan Saya Bertanggung Jawab Secara Meril Mungkin Semuanya Alman Begitu Awal Saya Begitu Kemudian Setelah Menjadi Istri Anak Saya Saya Anggap Seperti Anak Saya Rangkul Dan Jadi Anak Saya Siapapun Tadi Malam Sempat Bawa Hadiah Apa Buat Torik Tanya Sama Torik Berarti Sudah Mengizinkan Deal Ya Insya Allah Mudah Mudah Insya Allah Mudah Mudah Kita Harus Bersalam Salam Lalu Tapi Suasananya Kemarin Gimana Suasananya Di Ulang Tahun Semalam Sangat Merias Merias Sekali Saya Terkesan Juga Karena Temanya Bola Baju Bola Jadi Saya Sendiri Pake Baju Tapi Mirip Baju Bola Pada Pake Baju Bola Semua Habis Suasananya Terasa Santai Suasananya Terasa Banyak Hubung itu Terasa Iya Kehak Rapan itu Terasa Tapi siapa aja Pak Ji Yang dateng Semalem Pak Ji Banyak sekali Dari pihak Keluarga Dari Torik Atta Atta datang Warganya Kakak Orang tuanya datang Kakak mamanya datang Mas Arnang juga datang Iya Saya kan cepat pulang Karena si Gala udah capek Enggak tau saya apa Yang jelas Mbak Santi ya Semalam saya sudah Yang lain-lain Saya pulang-pulang juga Karena si Gala udah capek Main Yang jelas Tapi yang jelas Sudah ramai Semua Gitu aja Apakah Mas Arnang datang Apakah saya gak Ketemu Semalam Soalnya Kenapa Yang Gala udah capek Main sini Main sana Temu di rewel Uji ngasih kado apa Pak Ji Buat Torik Kado nya rahasia Kado nya dari Baji Wah Kado seksial Tanya sama Iya Itu dari saya Sama Uma Tanya sama dia Adalah Pastilah kita bawa kado Masanya Kita aja gak ulang tahun Dikasih kado Nah Masa dia ulang tahun Sering ngasih-ngasih gitu Torik Oh sering sekali Kalau sama Uma nya Sering sekali Udah Ya udah banyak sekali Kalau dia dari mana-mana Bawa Seperti Uma nya Apalagi kalau dia dari luar Udah pasti bawa Jadi kadang-kadang Yang dibawa Dia yang pacaran Sama si Sama si Sama si Puji Tapi yang dikasih cincin Uma nya Cogok ya Ya kita merasa Pergi berada Kita sudah Orang sudah kerap dengan anak kita Tentu Kami ya Menganggap Sudah sebagai anak juga Tapi tinggal Apa ya Tinggal Keputusan mereka sendiri Sama pihak keluarga Torik Lagi lah ya Iya Enggak mungkin keluarga dari Pak Haji Yang mendeluanin Oh enggak mungkin Itu tentu Adatnya enggak begitu Tata caranya enggak Cuma kita sudah Sudah oke Sudah welcome lah Mereka berdua Kalau terakhir Minta tanya Sama usianya sekarang Kalau melihat story Di usianya sekarang Sudah matang Sudah boleh di bidang Sudah matang Rasanya sudah Tidak ada kekurangan Sudah cukup Ya kita pulang Tapi sampai saat ini Fuji tahu enggak sih Pak Haji Apa Penghasilan-penghasilan Torik Atau Ya aset-asetnya Torik Sudah sempat Ini enggak sih Sudah tahu kali dia Ya sudah Ibaratnya sudah Sering sharing juga Gitu Kalau soal itu Alahualam Enggak mungkin juga lah Si Fuji Tanya-tanya Itu enggak enak Artinya terlalu Privasi lah Sifatnya terhadap Itu orang Kan kurang terbuka Namun demikian Kadang-kadang orang pacaran Bisa ada Sari terbuka Cuman saya enggak pernah Tanya-tanya Apalagi kan sering kerja Bareng tuh mereka Mereka bukan Iya Mungkin Antara mereka Berdua Nggak tahu Saya enggak bisa Jawab itu Dan saya enggak pernah Tanya-tanya 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 Tanya-tanya